Wali kota Bandung Ridwan Kamil melakukan silaturahmi ke kota dan kabupaten Sukabumi hari Minggu pagi. Ridwan Kamil bersama pendukungnya yang tergabung dalam baraya Ridwan Kamil atau Barka, menghadiri seminar dan menyapa warga kota di Jalan Juanda serta lapang merdeka kota Sukabumi. Dalam kunjungan ke Sukabumi, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga mengagendakan ke sejumlah pesantren. Kang Emil mengatakan animo warga Sukabumi dalam menyambutnya cukup ramai. Bahkan banyak warga yang ingin berfoto bersama di setiap jalan yang dilintasi. Kang Emil juga mengatakan kepada warga Sukabumi, jika pada 2018 nanti masa jabatannya sebagai wali kota Bandung akan berakhir, pihaknya akan ikhtiar untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan Kamil, pemilihan gubernur 2018 mendatang, pihaknya telah siap maju. Namun untuk berpasangan dengan siapa, dirinya mengatakan masih jauh dan siap dengan siapapun dipasangkan di pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Ini Kang Emil, di kota Sukabumi sudah apa? Ya, ada banyak undangan di kota Sukabumi, ada seminar, tadi ada sulat-sulat berjamaah, kemudian juga menyapa warga, dan ada kunjungan ke pesantren-pesantren, ya Alhamdulillah ya menyambung karislah durang. Pasangan sudah ada? Sementara itu sambutan baik dari warga Sukabumi terhadap sosok wali kota Bandung ini menyambut positif kedatangan Ridwan Kamil, jika akan maju sebagai gubernur Jawa Barat, banyak keluarga yang mendukungnya. Kalau saya sih mendukung-dukung aja, kalau misalkan bisa membuat lebih baik, kenapa enggak? Sementara ini kan, Ridwan Kamil itu cukup sangat bagus ya, jadi saya dukung dengan seorang-seorang. Di mata saya Ridwan Kamil, sosok pemimpin yang energi, berjiwa muda, dan sangat pertumbuhan di Jawa Barat. Nah, dia sangat peduli terhadap punya media sosial. Tenang bisa bertemu, dan seorangnya sengaja Pak. Jadi ketemu-temu ya, Bu ya? Iya. Menurut warga Sukabumi, Kang Emil saat ini sudah cukup dikenal, dengan keberhasilannya membawa Bandung lebih baik lagi. Ridwan Kamil adalah sosok pekerja keras untuk memajukan daerahnya. Terima kasih telah menonton!